Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Tiga pimpinan baru Komite Kepanduan Sedunia Untuk masa bakti 2021-2024 Telah terpilih dalam Konversi Kepanduan Sedunia ke-42 Yang diselenggarakan secara virtual Ketiganya adalah Kak Andreo Andy Chapman Dari Amerika Serikat Sebagai Ketua Dan dua wakil ketua Masing-masing ada Kak Joe Damon dari Belgia Dan Kak Sarah Rita Kattan dari Lebanon Diumumkan secara resmi oleh Ketua Komite Kepanduan Sedunia Pada masa bakti 2017-2021 Craig Tuple yang berasal dari Inggris Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Pada malam hari waktu Indonesia Dalam komposisi kepengurusan Komite Kepanduan Sedunia kali ini Kawasan Asia Pasitik Dimana gerakan pamuka terbaru Menempatkan dua wakil Masing-masing ada Kak Mori Cheng dari Hongkong Dan Kak Eun Bui Kim dari Korea Selatan Sesuai keseluruhan Komite Kepanduan Sedunia Memiliki 12 anggota Dengan masa bakti 3 tahun Dan bisa diperpanjang maksimal sekali Masa bakti bila terpilih kembali Sebagai tambahan informasi Komite Kepanduan Asia Pasifik Sejak 2018 Diketuai oleh Kak Ahmad Rusti Yang juga wakil ketua Atau ketua komisi Kerjasama Luar Negeri Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kepengurusan Kak Rusti Akan berakhir pada Konversi Kepanduan Asia Pasifik Sebagai Februari tahun 2022 Yang mendorong rencananya Akan diselenggarakan pula secara daring Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan Selamat menikmati